selamat datang di channel kurutaka watasya nanom hewa channel yang berisi video-video tentang matematika tentang youtube dan juga asa jika kesulitan mencari channel saya nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas di budaya saya yang ke 1411 ini saya akan membahas mengenai pendapatan dari youtube short ya menurut aturan resmi jadi ini bukan pendapat saya gitu ya tapi berdasarkan aturan resminya teman-teman bisa lihat info ini di support.google.com garis mereng youtube garis mereng 1 0 0 5 9 0 7 0 tanda tanya hl sama dengan ide pagar resipi sama dengan dengan judul memulai youtube short ya di bagian sini bagian paling bawah disini ada pertanyaan seperti ini ya apakah saya dapat menghasilkan uang dari video short disini jawabannya untuk saat ini kreator video short tidak berbagi pendapatan dari iklan yang diputar di pemutar short jadi tidak mendapatkan uang dari iklan ya jadi youtuber itu ya membuat video short itu itu tidak mendapatkan uang dari iklan disini ada keterangannya sebagai gantinya kami ini memperkenalkan pendanaan youtube short memperkenalkan pendanaan youtube short yakni dana sebesar 100 juta dolar ya untuk kreator yang membantu kami membangun masa depan video short di youtube jadi bisa mendapatkan uang ya tetapi bukan dari iklan ya tetapi dari entah dari mana dari youtube lah itu uangnya dari youtube lah intinya kayak gitu nah selanjutnya di ini ya di bagian kanan ini aturannya kan ini ada 4 ya 4 aturan yang membahas tentang youtube short nah di satu lain di bagian lain disini ada pendanaan youtube short disini juga ada pendanaan youtube short ketika disuka nanti hasilnya akan sebut ini ya di support.google.com garis mereng youtube garis mereng answer garis mereng 10923658 nah disini ada kalimat yang mirip lah gitu pendanaan youtube short adalah pendanaan sebesar 100 juta dolar untuk mengapresiasi kreator atas titikasinya dalam membuat video short yang kreatif dan orisinal untuk menghibur komunitas youtube kami akan menghubungi ribuan kreator setiap bulan guna memberi tahu bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus short dari pendanaan nah saya sendiri ini juga kurang tahu ya ini 100 100 juta dolar ini apa namanya itu total sedulunya atau itu maksimal per orang maksud saya apakah satu orang itu bisa dapat segini maksimal atau segini nanti dibagi untuk semua youtuber yang punya short atau gimana saya sendiri itu kurang yakin apa namanya kurang yakin karena ini kalimatnya tidak memperjelas itu tapi secara kalau saya baca sepemahaman saya ini 100 juta dolar itu dibagi ke semua youtuber jadi totalnya itu dananya 100 juta dolar gitu ya 100 dolar saja sudah banyak tapi 100 juta 100 dolar kan sekitar 1.300.000 itu kan sudah lumayan kalau saya tapi kalau 100 juta itu sudah sangat banyak nah jadi aturannya yang membahas intinya seperti itu untuk youtube short gajinya atau pendapatannya intinya pendapatannya itu bukan dari iklan melainkan dari youtube dari pendanaan youtube short dari youtube sendiri kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share berikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar subscribe jangan komentar untuk dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelanggan youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai